Aparat gabungan yang terdiri dari kepolisian, DNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan melakukan upaya pencegahan balap liar di kota Singkawang. Petugas gabungan ini ditepatkan di ruas jalan yang biasa digunakan sebagai lokasi balap liar. Di antaranya ruas jalan sejahtera, ruas jalan hotel perapatan, jalan dipenogoro, dan jembatan agen. Tim patroli terpadu juga diterjunkan untuk melakukan penyisiran ruas-ruas jalan kota. Selain itu, para pengendara roda dua yang kedapatan menggunakan kenalport bising juga dihentikan untuk diberikan peringatan lisan. Beberapa titik yang memang sering dijadikan untuk ajang para remaja dan pemuda di kota Singkawang melaksanakan kejadian balap liar. Yang pertama di depan pihara Trindar Mampungi Raya, kemudian di sekitaran Pak Penaga, di sekitaran Meringin Corner, dan Hotel Prapakar, dan yang terakhir di Jembatan Agen. Kemudian tim juga kita bentuk menjadi tim patroli terpadu yang terdiri dari POM TNI, Pores, kemudian Sarpo PP, kemudian Dinas Perhubungan, melaksanakan kegiatan himbauan dan penatiban di tempat-tempat yang biasa dijadikan berkumpulnya para remaja dan kita himbau untuk segera pulang. Penjagaan ini akan terus diperketat mengantisipasi aksi balap liar, khususnya pada Kamis Dinihari dan Minggu Dinihari.